Senang sekali, pagi hari ini saya Bunga Herlina akan menjadi moderator untuk kegiatan Blumen Girls Talk Financial Planning Today, Gain Wealth, Plan Your Future, Now Sahabat Serikandi sekalian, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang multitesting dan salah satu bakat alaminya perempuan nih adalah menjadi manajer keuangan baik bagi pribadinya maupun keluarganya sehingga harapannya dia mampu mengelola keuangan secara baik namun demikian fenomena yang ada justru seringkali perempuan itu takut untuk berinvestasi kira-kira kenapa ya perempuan justru malah takut berinvestasi nah hari ini kita akan bertemu dengan dua orang pakar, dua orang ahlinya nih yang sangat mumpuli dalam bidang pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan yang pertama kita sapa dulu, ada Kak Tina Mailina selamat pagi Kak Tina, sehat ya? selamat pagi, selamat pagi, alhamdulillah ya, terima kasih sudah siap ya nanti berbagi bersama teman-teman seringkali semuanya ya, Kak Tina ini saat ini menjabat sebagai Executive Vice President di Wealth Management Division di Bank BRI yang kedua nanti juga akan ikut berbagi dan bergabung melalui Zoom ada Kak Upi Susyawati, apa kabar Kak Upi? kabar baik, sehat, apa kabar semuanya terima kasih ya, terima kasih banyak pagi-pagi terima kasih juga ya terima kasih juga ya nanti berbagi bersama kita semua ya para Sri Kandi Jerman oke, nah di masa pandemi seperti ini ya sahabat Sri Kandi, makin penting buat kita nih perempuan baik yang masih single maupun baru menikah ataupun mungkin sebenarnya sudah cukup lama menikah kita harus paham bagaimana mengelola keuangan yang baik nah, nanti selama 45 menit ke depan kita akan berbagi bersama Kak Tina dan juga Kak Upi nantinya oke, mungkin karena teman-teman sudah makin tidak sabar nih ya menunggu sharing dari Kak Tina dulu mungkin ya kita mulai dari sini terima kasih loh, waktunya pagi ini sudah disempatkan di sela-sela kesibukannya Kak, mungkin yang sering kita dengar nih ya sekarang tuh perempuan seringkali memboroskan dirinya dengan dalih-dalih self-reward nah, ada godaan flash sale kemudian waktu Indonesia belajar nah, kayaknya itu susah banget buat kita hindari nih Kak nah, menanggapi fenomena seperti ini menurut Kak Tina gimana sih? oke, fenomena yang menarik tapi sebenarnya juga apa ya nggak apa-apa juga asal kita tahu batasnya jadi kadang-kadang kita sebagai perempuan suka sekali karena kondisi FOMO ya fear of moving out gitu ya jadi kita ingin update kita ingin belanja barang-barang terkini sosmed kita sangat menggoda gitu ya sehingga kita mengikuti semua tren-tren terkini dan lupa satu hal sebenarnya tren-tren itu perlu kita ikuti tidak harus sekarang atau bisa nanti nah, disitulah kita sebagai perempuan harus bisa memilah mana yang namanya kebutuhan mana yang namanya keinginan nah, kalau berbahaya kalau itu niketin keinginan aja tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya jadi cuma pengen nggak ketinggalan tren gitu nah, itu juga ada tips-tipsnya sendiri untuk supaya kita tuh bisa nyaman dengan kehidupan kita kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita tetapi kita juga bisa menahan dan mengindahalkan diri supaya financial kita nggak berantakan ya nggak banyak bolong-bolongnya itu juga memang kita harus sering mengontrol deh keuangan kita bener nggak sih belanja-belanja online itu betul-betul memenuhi kebutuhan kita atau hanya sekedar memenuhi keinginan kita atau hanya sekedar good trend gitu ya terima kasih Kak Tina nah, kalau dari KOP sendiri nih Kak gimana nih menyikapi fenomena self-reward nih yang sering mempembenaran ya buat kita bisa belanja buat kita bisa poya-poya ya betul-betul itu sebenarnya terjadi juga ke pribadi saya sendiri ya tapi saya setuju sepakat dengan Kak Tina bahwa perempuan BUMN itu memang harus bijak mengelola keuangan sah-sah aja sih untuk kita melakukan self-reward asal kita bisa membatasi dan sesuai pos keuangan nah, mungkin perempuan tangguh BUMN ini perlu bijak nih dalam mengelola keuangannya jadi salah satu cara belajar mengelola keuangan bisa dimulai dengan investasi yang tentu menjadi hal penting sekali di situasi pandemi seperti ini jadi ini diskusi yang tepat nih Kak Bunga oke, aduh makin gak sabar nih apa nih kira-kira yang dibagi buat kita gitu ya padahal nih saya rasa nih ya semua teman-teman Srikandi BUMN sahabat Srikandi yang lagi nonton tuh pura-pura nunduk sambil senyum-senyum dan merasa berdosa gitu setelah mendengarkan opini dari Kak Uping sama Kak Tina nah, sahabat Srikandi kan kita katanya mau jadi generation wealth sendiri jadi kalau kita memang mau jadi generation wealth so kita tuh harus bisa mengelola keuangan dari dini sudah jadi habit untuk mengelola keuangan dengan baik seperti tadi yang disinggung oleh Kak Tina kita jangan sering banget check out e-commerce gitu tapi juga check-in financial wealthnya sendiri nah, kalau gitu kita mungkin agak lebih perdalam ya tadi yang sudah sempat kita punching di depan soal fenomena yang ada sekarang katakan sempat saya singgung soal pengen jadi generation wealth gitu nah, sebenarnya mungkin banyak Srikandi juga yang pengen tau nih apa sih sebenarnya generation wealth itu? ini adalah isu aja sesuatu yang terangnya baru sebenarnya semua sudah berjalan sejak cukup lama Cuma kita tidak realize bahwa kita itu sebenarnya sedang membangun sebuah generation wealth Jadi generation wealth itu sebenarnya simpulnya adalah kita membangun kehidupan finansial kita Yang bisa kita teruskan ke generasi berikutnya Jadi tidak hanya kita sendiri yang lagi tetapi generasi kita berikutnya Sampai cucu bahkan bisa menikmati wealth accumulation yang sudah kita lakukan Jadi sebenarnya ini sudah terjadi dari zaman dulu ya Kalau istilah Indonesia itu kayak tujuh turunan Warisan tujuh turunan yang gak habis-habis pengennya gitu ya Itu adalah contoh orang-orang riset zaman dulu yang bisa berhasil membangun wealth untuk the next generationnya Kita juga suka ada istilah second gen dan segala macam Anak keduanya dari keluarga kaya Nah sebenarnya kenapa dibahas di topik ini Karena kita sendiri sebenarnya can create our generation wealth Kita bisa mulai menginvestasikan aset kita Melakukan pengembangan aset kita Mengontrol keuangan kita Kita punya istilah orang-orang hidup hemat kaya tapi hemat gitu ya Karena hemat tidak identik dengan pelit ya Jadi kita menunda kebutuhan yang keinginan yang sekarang untuk the next Tapi keinginan itu boleh kok dipenuhi tapi pastiin dulu kita memenuhi kebutuhannya sekarang Itu yang membuat kita harus paham bahwa kita memulai sekarang untuk menciptakan generasi yang bisa menikmati wealth accumulation yang kita rancang dari sekarang Jadi jangan justru jangan menciptakan the next sandwich generation tapi justru kita membangun generation wealth Nah mungkin berikutnya jadi bertanya kak Gimana nih caranya kita membangun generation wealth ini kak Oke sebenarnya simpel kita bisa mulai membangun generation wealth itu dari diri kita sendiri ya Kita mulai mengenal seperti hari ini kita mengenal investasi Kita mengenal perencanaan keuangan Kita juga memahami harus adanya perlindungan terhadap aset kita bahkan terhadap diri kita Contoh-contoh konkret yang misalnya bisa kita lakukan Misalnya kita mulai belajarlah berinvestasi di saham di sana Belajarlah berinvestasi di instrumen investasi yang ada di pasar modal kita Terus kita juga bisa melupa generation wealth itu tidak harus selalu aset ya Bisa juga kita berinvestasi di pendidikan anak-anak kita gitu Karena dengan generasi yang lebih well educated mereka bisa membangun kekayaannya juga Atau at least menjaga kekayaan yang sudah kita turunkan nantinya Mengajarkan mereka pendidikan tidak selalu formal education Juga mengajari mereka untuk melakukan simple personal finance Belajar menabung, belajar memiliki wallet-wallet sendiri untuk kebutuhan kesehariannya seperti itu Jadi banyak hal yang sebenarnya secara tidak sadar kita sedang melakukan Build the wealth for the next generation Seperti kita kadang-kadang asik-asik ya beli tanah, beli property gitu ya Itu juga salah satu bentuk Cuma jangan lupa the next step-nya Bahwa kekayaan itu bisa jadi berkah Bisa jadi masalah gitu Sehingga kita harus melakukan asset planning-nya Perencanaan warisannya Terus penegasan siapa penerimanya Account-account yang memang kita peruntukkan untuk generasi berikutnya yang meneruskan kekayaan Oh gitu Jadi sebenarnya membangun generation wealth itu tidak sama dengan menumpuk asset ya kak Jadi tergantung peruntukannya Bagaimana kita membangun itu untuk generasi selanjutnya Baik itu mau dari pendidikan Ataupun mungkin dana darurat juga itu salah satu bentuk yang penting ya kak Dana darurat kita harus punya Karena misalnya gini Dana darurat kadang memang identik dengan cash yang harus ada kita pelan Itu adalah sesuatu yang memang begitulah istilah umumnya dana darurat Tapi kita juga bisa menyiapkan dana darurat dalam bentuk Misalnya polis insurans Karena kondisi darurat itu salah satunya misalnya kita tiba-tiba Istilahnya sekarang diplut aja ya gitu Karena pandemi kita gitu-dua minggu terus hilang gitu ya Kita gak pernah tahu Tapi begitu kita mempersiapkan proteksi diri kita Life insurance kita The next generation at least safe lah buat sekolahnya Nah, safe lah untuk kehidupan sehari ini Karena polis itu adalah asset planning yang paling clear Dia akan langsung ditujukan kepada ahli waris yang sudah kita tetapkan Jadi tidak menunggu step-step yang biasanya warisan berupa A Tapi kalau polis ya kita tetapkan di polis itu penerima warisan adalah A At the moment resiko itu terjadi A itu yang menerima Jadi memang itu juga bisa salah satu solusi kita menyiapkan dana darurat Betul Ini ya, pandemi memang mengajarkan kita banyak hal ya Kak Jadi yang dulunya kita investasi itu hanya di asset tetap mungkin Tapi ternyata sebenarnya banyak sekali instrumen yang bisa kita pakai Untuk melindungi generasi selanjutnya dari kondisi yang tidak kita inginkan ya Kak Nah, banyak Kak Iya Sahabat Sri Kandi, tidak berhenti sampai disini Silahkan, kalau misal sahabat Sri Kandi ingin menanyakan Apa sih yang sebenarnya menjadi kegalauan Atau yang menjadi pikiran Apa yang membuat saya berat berinvestasi ya Nah, silahkan di kolom chat atau di komen Teman-teman atau sahabat Sri Kandi sekalian untuk menuliskan pertanyaan Yang nanti akan kita buatkan sesuatu di akhir acara Kita tanyakan ke ahlinya yaitu Kak Tina atau Kak Upi nantinya Kita tunggu ya Kak Tina, berikutnya nih Menarik banget tadi bahasannya soal generation wealth Kemudian membangunnya seperti apa Nah, kalau misalnya timingnya nih Kak Sebenarnya kapan sih timing yang paling tepat untuk kita mulai Membangun generation wealth ini Atau tipsnya yang mungkin bisa dibagi sama kita nih Kan mungkin banyak Sri Kandi yang masih usianya muda Baru mulai bekerja Atau mungkin sudah di tengah-tengah perjalanan Tapi dinum mau berinvestasi mulai dari mana Kalau masalah timing ya Sebenarnya orang suka bilang ya telat baru tau sekarang Iya Terus kadang-kadang ah nanti aja masih kemudahan ngurusin pension plan gitu ya Banyak juga yang kayak gitu Terus asuransi ngapain masih sedar bugar gitu Jadi kadang orang tidak bisa ditetapkan timingnya itu sekarang nanti atau besok Buat saya pribadi timing yang paling tepat itu ya sekarang gitu Now you have the money now you plan your financial gitu Jadi sekarang gitu sekarang itu tidak harus langsung merencanakan keuangan Artinya harus sudah punya bis banyak Wealth management artinya harus sudah kaya Enggak juga gitu loh Karena sekarang ini kita membutuhkan solusi untuk nyimpen dana darurat Dari cash, tabungan, deposito jangka pendek gitu ya Kita juga membutuhkan solusi untuk nabung biaya pendidikan anak Kan begitu anak lahir pasti langsung ke pikiran Oh kita bukan pendidikannya nih Belum dibikin gitu Saatnya kita lakukan sekarang Terus kita beli gadget aja gitu Handphone agama hal gitu gitu Langsung kita beli protection-nya, beli cash-nya, beli apa gitu Kita sayang banget tuh sama barangnya Betul 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 Tapi kita punya keluarga yang kita sayang nih Baru nikah Langsung punya istri Ya kalau sebagai suami yang sayang istri Ya langsung dong protect his life gitu Untuk nanti keluarganya Kalau ada apa-apa sama si penanggung kehidupan ini Keluarganya akan tetap bahasa Jadi kapan? Kalau waktu yang tepat untuk berinvestasi Atau melakukan perencanaan keuangan Ya sekarang Karena saat ini kita selalu punya aset Even seorang pelajar pun punya uang jajan Dia juga bisa dong berinvestasi terhadap dirinya Misalnya belajar tahu investasi Nyoba-nyoba beli reksadana Nyoba-nyoba beli obligasi negara Nyoba-nyoba beli Misalnya beli asuransi buat proteksi motornya gitu ya Kayak gitu Jadi ya sekarang adalah waktu yang tepat kalau tentunya Jadi nggak ada kata terlambat Nggak ada kata terlambat Nggak ada timing yang paling tepat Semuanya jawabannya sekarang Harus segera Jangan selalu bikin Antar aja kalau udah punya suami Nanti dia yang ngetanggung Jangan rely on someone gitu Kita harus membuat diri kita sebagai serikan di BUM Ini adalah Betul-betul nyaman dan mapan dengan kehidupan kita sendiri Baik siap Nah tadi sempat disebutkan di awal ya Kak Sebenarnya nggak cuma aset tetap nih buat kita mulai berinvestasi Tapi banyak nih produk-produk investasi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan Nah tadi juga kita bilang di depan Perempuan tuh suka takut-takut nih kalau mau mulai investasi Tapi sebenarnya ada apa aja sih produk yang bisa kita pilih gitu Sebagai instrumen investasi Terutama perempuan yang mungkin pengennya main aman Tapi kadang-kadang pengen returnnya yang maksimal nih Kak Iya sebenarnya itu wajar Wajar banget ya seorang perempuan itu khawatir mau investasi Tapi dia butuh meleverage income-nya Karena kan banyaknya perempuan juga sebagai pekerja juga sebagai menteri keuangan ya Betul Kadang-kadang ketakutan berinvestasinya itu Takut misalnya dia salah memilih instrumen terus dimarahin atau disalah-salahin Ya kamu sih sok-sok tau gitu misalnya gitu Jadi ya mungkin untuk tangkah awal ya belajarin dulu Banyak ngobrol-ngobrol banyak browsing Kalau sekarang semua simple knowledge about investment tuh banyak banget Kita bisa googling bisa masuk ke website-nya siapapun Dan kita bisa mempelajarnya dengan mudah karena bahasanya gampang gitu Dan instrumen investasi itu sebenarnya beragam Kadang-kadang kita bukan nggak tahu ya sebenarnya itu sudah ada lama gitu ya Kalau kita mau investasi yang apa namanya aman banget Kita bisa punya obligasi negara gitu ya Mau yang agresif pertumbuhannya kita bisa mulai beli saham Belilah saham-saham budget kita bisa mulai sedikit-sedikit Lama-lama jadi mungkin lama-lama jadi Tapi kalau misalnya kita Aduh nggak ngerti cara ngelolanya dan gimana Pilih saham apa atau obligasi yang mana Kita bisa beli reksadana Karena reksadana itu memang sudah dibuat sedikit rupa untuk beginner investor Bisa mulai dari situ Oke oke Makasih banyak Kak Tina tipsnya Kita beralih dulu ya ke Kak Opi ya Kak Opi Halo Kak Opi Yes Mbak Bunga Halo Kak Opi Tadi kan kita udah denger sedikit banyak nih tips dari Kak Tina Nah sekarang mungkin ke Kak Opi Kalau menurut Kak Opi Kenapa sih perempuan itu suka takut berinvestasi sebenarnya? Jadi sebenarnya melihatnya itu Kenapa sih sering takut? Karena mungkin sebagian besar yang saya dapat Tangkep dari beberapa reason Alasan beberapa perempuan kenapa takut berinvestasi Itu kadang alasannya klasik sekali Yang pertama belum paham mengenai investasi Padahal seperti yang Kak Tina bilang tadi Bahwa banyak edukasi segala macam Platform-platform yang sekarang itu bisa membantu Untuk kita mencari tahu apa sih investasi itu Apa yang tepat buat kita gitu ya Jadi itu sebenarnya alasan klasik beberapa Serikandi-serikandi nih ya Terutama untuk melakukan investasi gitu Kak Bunga Sama satu lagi Biasanya aduh saya belum ada modal nih untuk investasi Padahal kalau lihat dari sekarang Banyak investasi-investasi yang dimulai dari Nominal yang sangat kecil sekali Sebagai contoh misalnya kita lihat aja di BRI ya BRI itu saat ini Kita itu melihat bahwa Untuk memfasilitasi kaum muda Bahkan anak-anak Semua calon investor pemula misalnya gitu ya Untuk supaya mencapai generasi wealth Seperti yang Kak Tina bilang tadi Itu banyak berbagai macam produk investasi Yang salah satunya yang seperti tadi dibilang adalah reksadana Itu yang bisa memfasilitasi untuk Apa Pemula supaya tidak takut untuk melakukan investasi Start dengan angka 10 ribu Kita sudah bisa mulai investasi di reksadana Itu garis besarnya Kak Bunga Oke Oke Jadi menurut KOP ini salah satu tipsnya Kalau misalnya Atau salah satu saranian ya Kalau misalnya kita modalnya masih receh nih Bahasanya Retail Investor Kemudian pemula Yang pengennya main aman dulu gitu Reksadana kayaknya pilihan yang paling pas ya Kak Iya betul Mungkin saya jelaskan terkait dengan apa sih reksadana itu gitu ya Jadi kalau reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana Dari masyarakat pemodal untuk melanjutkan investasinya ke dalam portfolio efek oleh manajer investasi Jadi reksadana seperti yang tadi disampaikan bahwa kita bentuk sedemikian rupa dan dikelola oleh Apa Oleh Manager investasi yang memiliki pengalaman di bidangnya Jadi apa yang menjadi kelebihan reksadana itu sendiri Satu reksadana itu mudah dan bebas pajak Yang kedua Fleksibel dan liquid Yang ketiga adalah Keamanan pengelolaan Kenapa disebut aman Karena kita dalam Kita dalam melakukan Apa Kegiatan Itu Diawasi oleh OJK Gitu Terus yang Keempat adalah terjangkau Terjangkau artinya apa Dengan 10 ribu pun kita sudah bisa melakukan investasi di reksadana Begitu Jadi sebenarnya Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita Mulai berinvestasi sejak gini Gitu Kak Bunga Iya Sangat mudah ya Tapi Kak Opi kalau boleh nih Kita dikasih tahun ya Atau dikasih ilmu baru nih Sebenarnya ada Mungkin resiko itu kan Gak cuman Yang paling aman ya Paling seksur gitu Yang paling Hampir tidak ada resiko Karena tadi seperti dibilang Tekstadana itu udah mulai Gampang Kemudian Mudah dan murah Serta resikonya itu cukup terukur Tapi sebenarnya Ada gak sih tingkatan Tingkatan investasi buat kita Investor pemula Ini maaf agak putus-putus ya suaranya Oke Oke Jadi Kan Tadi udah disampaikan Halo Kak Bunga Halo Halo Kak Opi Ya agak putus-putus ya Kak Bunga suaranya Apa di tempat saya aja Saya coba ulang pelan-pelan ya Kak Opi Oke Ya Tadi disampaikan soal reksadana itu Minim resiko lah ya Mudah Kemudian murah Kemudian Tidak ada pajaknya Jadi Returnnya bisa maksimal Untuk kami Para investor pemula ini Nah Tapi sebenarnya Kalau misalnya Di dalam reksadana itu Pasti juga ada Portofolio yang Tingkatan resiko ya Kak Opi Mungkin bisa dijelaskan Lebih dalam Kak Opi Betul sekali Pasti Pasti semua investasi itu Ada resikonya Jadi kalau ngeliat dari Resiko apa yang terjadi di reksadana Itu mungkin udah familiar dengan High risk high return ya Ada beberapa produk yang Reksadana itu dimulai dengan Resiko yang paling rendah Jadi kalau resiko paling rendah itu Salah satu produknya adalah Reksadana pasar uang Dimana Reksadana pasar uang ini Berinvestasi pada deposito Dan obligasi yang jatuh temponya Di bawah satu tahun Jadi ini mungkin Start awal bagi pemula Untuk bisa mulai Berinvestasi di Reksadana Karena ini Resiko yang Paling rendah sekali Untuk di Reksadana Jadi yang kedua itu Ada Reksadana pendapatan tetap Yang minimalnya 80% Jadi ini disebut Resiko yang menengah Di mana Ini penempatannya Dilakukan di 80% Obligasi Pemerintah Maupun perusahaan swasta Dan yang ketiga Itu adalah Reksadana campuran Ini antara Kombinasi antara Pasar uang Obligasi Dan saham Ini Resikonya Udah mendekati Resiko yang Tinggi Sedangkan Yang terakhir adalah Resiko yang paling tinggi Adalah Reksadana saham Jadi ini Penempatannya Minimal 80% Itu diinvestasikan Di portfolio saham Jadi semakin Tinggi resiko Maka semakin Tinggi potensi Imbal hasil Dan sebaliknya Atau seperti yang Kak Bunga bilang tadi High risk high return Gitu ya Gitu Makanya ketika kita Berinvestasi Itu kita harus Memastikan dahulu Tujuan investasinya Profil resiko kita Dan jangka waktu Investasi Serta Alokasi aset Dan kita Harus monitor terus Nih Secara berkala Hasil investasi Kita Ini yang Selalu harus Kita lakukan Dalam Berinvestasi Begitu Kak Bunga Iya Terima kasih tipsnya Kak Upi Jadi Gak cuman Meskipun reksadana Nih kita juga gak Lepas-lepas gitu aja Ya Kak Betul betul Portofolio kita sendiri Apakah hasilnya Sesuai dengan Yang kita harapkan Di awal Oke Betul betul Siap-siap ya Kak Kayaknya nih temen-temen Sahabat Sri Kandi ini Udah penasaran nih Karena di kolom chat Udah mulai banyak yang Nanya-nanya Nanti ada hadiah ya Temen-temen Buat Yang penanya terbaik Dan kita bacakan disini Dan nanti pertanyaannya Akan dibacakan oleh Kak Upi Atau Dijawab oleh Kak Tina Tapi sebelumnya Sabar dulu Tim kami sedang memilih Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Cukup menarik Buat kita bahas Di pagi ini Kak Tina Tadi kan kita udah ngobrol nih Kembali ke Kak Tina lagi ya Kita udah Membahas Pentingnya mengelola Keuangan Kemudian bagaimana Mengelola produk investasi Utamanya juga reksadana Tadi di KUP juga sudah dijelaskan Nah Tadi kan dibilang sebenarnya Ini mudah kok Kalau mau beli investasi Di reksadana Murah kok gitu Ada gak sih Kak caranya Yang bisa dijelaskan ke kita Alurnya Kalau misalnya kita mulai Mau jadi investor di reksadana Mungkin di BRI seperti apa Kak Tina? Oke Ya Sebenernya Kita itu Bisa membeli reksadana itu Di segala channel ya Khusus di BRI Sebagai perbankan Merupakan Selling agent juga Untuk produk reksadana Jadi Semua investor Yang mau mencoba Membeli reksadana Bisa mulai Mempelajarinya dulu Kita bisa Membaca-baca tentang Reksadana yang dipasarkan Di BRI itu Di websitenya kita juga Kemudian setelah Mengenal dan Rasanya cocok nih Dengan profil saya Mau beli reksadana Jenis A, B, C Ini bisa datang juga Ke outlet kita Yang sudah memiliki Apert ya Artinya sudah memiliki Ijin untuk Memasarkan reksadana Di sana kita bisa dibantu Itu oleh Priority Banking Officer Petugas perbankan Yang sudah memiliki Sertifikasi Ya Kita sebut sebagai WAPER Nah ada 131 unit Kerja di BRI Yang bisa melayani Pembelian reksadana itu Nah setelah itu Kita pasti akan dibantu Untuk meminta Kelengkapan dokumen Standar Terus juga Mengisi form-form Terkait dengan Penempatan reksadana Pilihan fundnya Mau apa gitu ya Tadi kan KUP sudah bilang Ada yang Pasar uang Ada yang pendapatan Tetap isinya obligasi Ada yang Campuran antara Obligasi dan saham Ada yang Pure saham gitu ya Nah nanti bisa Ngobrol-ngobrol disitu Untuk kira-kira Penggunaan uangnya Untuk jangka pendek Apa untuk jangka panjang Untuk cash management Atau untuk Disimpan agak lama Misalnya untuk Biaya pendidikan atau apa Nah itu Kita bisa sesuaikan produknya Sesuai kebutuhan Dan tujuan Perencanaan keuangannya Atau tujuan keuangannya Disitu baru kita pilih Tapi jangan lupa Kita juga harus Mengisi form profil Resiko Karena produk ini Harus match Dengan profil Resiko kita Misalnya Tiba-tiba datang Saya mau beli Reksadana saham B gitu Padahal ternyata Begitu mengisi form Profil resikonya Tipenya adalah Yang konservatif Yang gak tahan Deg-degan gitu ya Ya mungkin Jangan langsung Jump to the Next level ya Next level Jadi intinya Kita namanya belajar Platform Yang nyaman dulu Jadi berinvestasi Itu harus nyaman Jadi kalau misalnya Kita udah deg-degan Lebih baik kita Rebalance dulu gitu ya Jadi mudah Mudah sekali Kita tinggal datang Pilih fundnya Minta advice Terus nanti kita akan Subscribe gitu ya Pada setelah subscribe Nanti akan datang Apa Confirmation Letter Untuk menyatakan Kepemilikan Gitu Sangat mudah ya Sangat mudah Tinggal coba Apalagi misalnya Kayak Di Manager-manager Investasi seperti Dim juga Ada Apps-apps yang Memudahkan kita Untuk beli Reksadana Jadi di era digital Ini tentu Enggak harus juga Kita datang ke Outlet mungkin ya Sudah ketinggalan Sudah ketinggalan Banget ya Dibantu dengan Mungkin di tempatnya Ka Ufi ya kak Sudah ada apps nya Yang kalau misalnya Mau belanja Reksadana Jadi nggak cuma belanja e-commerce Sudah pakai app Betul Semua downline sekarang ya Betul Oke Mungkin kita lanjut Ke pertanyaan Sahabat Sri Kandi Dari Yang dari tadi sudah mengikuti acara ini ya Ini ada pertanyaan pertama Dari Suhar Lins Drummer Halo selamat pagi Kakak-kakak semua Saya mau nanya nih Kira-kira Perlu nggak sih Buat rekening tabungan bersama keluarga Dan kira-kira Ada tips nggak Yang bisa di-share Cara mengatur gaji Supaya tetap bisa Jalanin hobi Wah Kayaknya curahan hati bapak-bapak ini Yang mulai Kadang-kadang direm Sama para Sri Kandi di sini Oh hobi nanti dulu Kita harus investasi dulu Mungkin dari KOP dulu Kira-kira ada nggak Kak? Penting nggak sih Untuk buka tabungan bersama keluarga Dan kalau misalnya Tetap pengen jalanin hobi Dari gajinya bisa dibagi nggak Buat investasi gitu Kak? Iya Penting sekali ya Menurut saya Jadi tadi juga Udah disampaikan bahwa Kita harus bisa Membagi portfolio kita Dari 10% 20% 30% Dan 40% Di masing-masing investasi itu Seperti apa Sesuai kebutuhan kita Jadi kalau melihat Apakah ada fasilitas yang Kita bisa buka rekening Untuk Keluarga Dan untuk hobi Pasti ada Salah satunya Misalnya dengan auto-debat Untuk mempersiapkan Kedepannya Misalnya pendidikan Atau menyalurkan Hobi Untuk nantinya Kita Pergi bersama keluarga Ke Eropa Atau ke salah satu negara Itu bisa dipersiapkan Sejak dini Itu dengan auto-debat Per bulan Kita persiapkan Dengan target Angka berapa Gitu ya Itu kita bisa dipersiapkan Per bulan Yang otomatis Kita akan bisa melakukan Pendebatan di Salah satunya Di produk reksadana tersebut Begitu Kak Bunga Oke Terima kasih Kak Ufi Kalau dari Kak Tina sendiri Ada tips yang lain mungkin Di luar yang disampaikan Kak Ufi tadi Iya Tadi pertanyaan pertama Soal membuat rekening bersama ya Untuk keluarga Jadi Kita boleh Boleh-boleh aja Membuat rekening bersama Untuk keluarga Tetapi yang pasti Si rekening itu Harus punya Peruntukan yang spesifik Gitu ya kan Terus juga Siapa di keluarga ini Yang di assign Untuk mengelola rekeningnya Karena kan Join account ini Berarti uang bersama ya Misalnya Kumpulan Untuk apabila Keluarga ada Mau sharing Dengan Misalnya Sumbangan keluarga Sumbangan pernikahan Keluarga-keluarga besar Atau misalnya Nanti mau Ada Acara halal Bi-halal Tanggung jawab Keluarga-keluarga ini Kan pasti ada ya Instead of Ngumpulinnya dadakan Pas lagi Mau lebaran Kan kita bikin Tabungan bersama Untuk nanti Peruntukan nanti Acara halal bi-halal Keluarga besar kita Sudah ada Join account Yang kita isi Komitmen gitu ya Nanti Autodebatnya juga Bisa difasilitasi oleh bank Masing-masing Secara rutin Terkumpul di rekening Keluarga itu Tetapi Kalau misalnya join account Terantara Suami dan istri juga Memang Bisa juga dibuat Dan itu juga Harus clear Antara Suami dan istri Karena Bukan gak boleh Apa rahasiaan juga Bukan gak boleh Tapi intinya Kita begitu berpasangan Kita harus clear Ini untuk rekening ini Pendidikan ini Rekening untuk Biaya lesia Terus Tadi nyambung dengan Dari penghasilan kita Berapa sih Porsi yang bisa kita sisihkan Untuk Yang pasti Buat hobi Jadi ada dong porsinya Ada Ya Sebenarnya pasti akan ada porsinya Untuk hobi gitu ya Karena Kalau kita mau tahu Berapa sih Pendapatan kita itu Harus kita alokasikan dengan ideal Pakai rumus gampang aja 40 30 20 10 Jadi gampang banget Ngingetin angkanya 40% itu untuk kebutuhan Sehari-hari kita Jadi itu sudah Sudah pasti akan keluarkan Biaya makan Transportasi Dan lain-lain Kemudian 30% kita Untuk kebutuhan hutang Artinya Rasio maksimal hutang kita Itu 30% Artinya buat Hutang-hutang baik ya Misalnya untuk Ngicil rumah Ngicil kendaraan Beli gadget terbaru Untuk mempermudah pekerjaan Itu It's okay Itu Itu perencanaan hutang yang baik Terus Kemudian juga Ada 20% Kita sisihkan Bukan sisa ya Disisihkan Untuk menabung Dan investasi Dan proteksi juga Disitu Kita bisa sisihkan Nah 10% Kita bisa lakukan Porsi itu Untuk kebutuhan sosial kita Untuk kegiatan sosial kita Mau itu Mau untuk Sedekah kita Zakat kita Atau Bagian kita Atau Menyimpan Untuk Memenuhi Hobi-hobi kita Jadi Setiap pendapatan itu Pasti harus Ada Porsi Pay yourself first Jadi Enggak semuanya juga Untuk Semuanya ditabung Terus kita Hidup sekarangnya Susah banget Terus Kita tanya Nabung Buat siapa sih Buat kita Karena Saya Belif Rezeki Itu yang benar-benar kita pakai Kita nikmati saat ini Kalau yang ditabung Itu bisa jadi Belum rezeki kita Loh gitu ya Bisa jadi Kita gak pernah tahu Tapi kita menyiapkan Untuk masa depan Misalnya Nabungnya harus banyak-banyak Enggak juga Bisa aja Nyiapin masa depannya Ya udah Saya punya proteksi kesehatan Nanti setelah pensiun Saya pakai kartu kesehatan Itu ditabung dari sekarang Untuk Mengisi Asuransi yang Khusus untuk kesehatan Jadi Pay yourself first Itu juga Menjadi bagian Pay yourself first Ya antara lain juga Membayar tadi Untuk hobinya Dan ada porsinya Dari penghasilan kita Jadi Gak usah worried tadi Bapak-bapak Dan jadi istri pun Atau jadi pasangan Sebagai wanita pun Kita harus tahu bahwa Kita juga boleh Punya 10% Untuk kebutuhan Kegiatan sosial kita Mudah banget ya 4-3-2-1 Iya 4-3-2-1 Gampang aja Gak cuman sepak bola ya Kayaknya gitu ya Ternyata dalam financial planning Pun berlaku gitu 4-3-2-1 Baik Ini ada pertanyaan selanjutnya Dari Zoom Dari Dhani Wolansari ya Pertanyaan ini gini kak Apakah asuransi Untuk pensiun Dana pendidikan Dan lain-lain Itu bisa juga disamakan Dengan investasi Nah kalau untuk Rencana jangka panjang Seperti pensiun Instrumen Investasi yang lebih pas Itu apa? Mungkin kak Tina dulu Oke Apakah asuransi Bisa disamakan Dengan investasi Sebenernya Lebih kita tekan Apa kita tekankan dulu ya Bahwa Asuransi itu Tujuan utamanya Untuk proteksi Perlindungan Kalau di wealth management Itu wealth protect Protection Jadi memang Tujuan utamanya Melindungi Aset kita Melindungi Jiwa kita Dan melindungi Hal-hal penting Dalam kehidupan kita Kalau asuransi itu Ada unsur Investasinya Ada Karena memang Jenis-jenis asuransi Sekarang mulai beragam Salah satu asuransi Yang ada unsur Investasi Namanya unit link Jadi Apa dana kita yang disimpan Di tabungan asuransi itu Dikembangkan dalam bentuk Instrumen investasi Kita sebut unit link Tapi Kita harus Kita tekankan Bahwa asuransi Adalah untuk Proteksi utamanya Nah kalau memang Pure berinvestasi Dalam rangka Mengatasi Inflasi Misalnya Kita bisa pilih Instrumen-instrumen Investasi Di pasar modal Yang memang Biasanya returnnya Bisa mengalahkan Inflasi Atau bisa diatas sedikit Dari inflasi Sehingga nilai uang kita Bisa terus bertumbuh Jadi wealth Accumulationnya Terjadi Gitu ya Kemudian tadi Pertanyaan berikutnya Adalah Apa namanya Yang lebih pas Yang lebih pas Jangka panjang Jangka panjang untuk pensiun Nah kalau pensiun itu Investasinya Kita punya Yang sebut dengan dana pensiun Ya DPLK Seperti itu memang Untuk pensiun plan Di situ Kita memang menaruh Dana itu Selama kita bekerja Untuk dinikmati Pada saat pensiun nanti Itu ya Dan itu juga Kita harus berhitung Mulai berhitung Dengan ilmu sederhana Future value Misalnya Sekarang Kehidupan kita Misalnya abis dalam 40% kehidupan Sehari-hari kita Misalnya saya 10 juta gitu loh 10 juta Pada saat umur kita pensiun tuh Enggak 10 juta loh gitu Jadi kalau nabungnya Oh 10 jutaan Jadi aku nabungnya segini Enggak Nah itu juga Ada ilmunya Dan kita harus Dapat advice untuk itu Jadi Merencanakan pensiun itu Harus mempertimbangkan Future value nya Value of money nya Jadi instrumennya Juga harus disesuaikan Yang bisa mengatasi Dan memberikan pertumbuhan Yang sesuai dengan ekspektasi kita Pada saat pensiun mau nyaman gitu Jadi pada saat pensiun sesuai dengan Tandar yang memang kita harapkan Iya Terus tadi asuransi untuk pensiun Sebenarnya salah satu fungsi asuransi Juga untuk perencanaan pensiun ada Artinya gini Biasanya kita yang kerja nih ya Serikat di BUMN kan merasa kerja Dapat semua fasilitas kesehatan dari kantor Sudah nyaman nih Sudah nyaman Kadang-kadang ditawarin sekarang Ah ngapain beli sekarang Padahal kita harus beli sekarang Karena kita harus mengakumulit itu Supaya pada saat kita pensiun Asuransi itu masih akan berjalan Masih live Dan dibayarin oleh tabungan kita ini Dan proteksi kesehatan kita Ditanggung oleh asuransinya gitu Jadi kita mungkin nanti punya BPJS Tapi lebih ideal lagi kan Kalau udah pensiun tetap nyaman dong Standarnya sama pada saat kita bekerja Nah itu solusinya kita menyiapkan Health insurance for ourselves Itu dari sekarang gitu Karena usia masih muda Kan girls ya Girls Kakak-kakak disini girls gitu ya Jadi preminya pasti murah gitu Dan bisa terakumulasi cukup lama Jadi pada saat pensiun Misalnya penghasilan udah sangat terbatas Si premi itu Cost of insurance Bisa paid by the policy self gitu Kalau dari KUP ini Ada saran lagi gak kak Tambahan kira-kira Kalau misalnya mau pensiun Instrumen investasinya apa tuh Yang paling pas kira-kira Iya Jadi kalau instrumen pensiun itu Jadi kembali lagi ya Kita harus menyesuaikan profil risiko kita Seperti apa Seperti yang Kak Tina bilang tadi Jadi produk apa yang tepat Itu kembali ke profil masing-masing investor Tapi kalau melihat disini Untuk kita memulai sebuah investasi Untuk masa pensiun Kita bisa stop dengan produk yang memang Memiliki resiko yang paling rendah Seperti yang tadi saya bilang Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengelola sendiri Investasi-investasi tersebut Maka diserahkan ke pihak yang profesional Untuk mengelola Salah satunya yaitu reksadana tadi Kak Buma gitu Jadi kembali lagi produk reksadana Apa yang cocok buat investor Itu kita kembali lagi ke profil risiko Apakah kita siap menerima resiko yang tinggi Maka kita bisa masuk ke reksadana saham Tetapi kalau kita tidak Pengen manage yang sedang-sedang saja Makanya kita kembali ke reksadana pendapatan tetap Jadi itu sebagai banyak pilihan sekarang Yang kita bisa pilih Baik di produk reksadana Ataupun produk-produk yang lainnya Begitu Kak Buma Saya jadi ingat dari tadi bolak-balik diingetin ya Sekarang Mulanya harus sekarang nih Jangan nanti-nanti gitu ya Karena meskipun tujuannya jangka paja Mulanya harus sekarang Karena yang hasilnya Pengennya kan maksimal ya Kak Baik Pertanyaan berikutnya Ini dari Sylvia KRD Wah terima kasih nih Ada acara seperti ini Sangat mengedukasi sekali Nah yang ingin ditanyakan Untuk investasi jangka pendek Itu sekarang yang ditanyakan Investasi jangka pendek ini Untuk perempuan yang sudah berkeluarga Tujuannya investasi jangka pendek Jenis investasinya tuh seperti apa? Mungkin kita kembali ke KOP dulu deh Oke Jadi kalau disebut investasi jangka pendek Biasanya kita lihat investasi jangka pendek Itu kurang dari satu tahun Kak Buma Jadi kalau melihat Karena itu biasanya Mungkin melihat dari kebutuhan Kebutuhannya mungkin hanya untuk jangka pendek Biasanya produk apa yang tepat Itu kita bisa sebut bahwa Satu produk ini harus liquid Artinya apa? Karena ini kebutuhannya jangka pendek Mereka bisa Investor ini harus bisa cairkan sewaktu-waktu Sewaktu-waktu dan harus liquid Ini salah satunya yang mungkin di kami sendiri ada Yaitu adalah produk pasar uang Dimana produk pasar uang ini bisa Kita investasikan di obligasi dan deposito Yang dibawah satu tahun obligasinya Nah ini yang menjadi salah satu solusi Untuk investasi jangka pendek Kelebihannya apa? Yang pertama adalah produk pasar uang ini sangat liquid Karena apa? Bisa dicairkan kapan saja Jadi hari ini masuk Tiga hari kemudian cair juga bisa Tetapi kenapa kita bilang ini jangka pendek? Karena memang liquiditas itu penting sekali dalam Apa? Kaka-kaka serikan di BUMN ini beli di BRI Itu settlementnya bisa T plus 1 Jadi seliquid itu gitu ya Maksudnya bisa hari ini di redeem Besok dana udah masuk ke rekening Begitu Jadi kalau melihat dari returnnya Apakah return ini sangat menarik? Kurang lebih Ini kalau saya bilang secara pria-predadi Sangat menarik ya Gitu karena ini kalau misalnya Dengan uang sekarang 5 juta Ditempatin di rekening cuman Nggak sampai 1% Tetapi kalau di reksadana pasar uang Pun bisa sampai 4-5% netnya dalam satu tahun Nah ini yang menjadi salah satu solusi Jadi untuk kakak-kakak serikan di BUMN ini Bisa menjadi pilihan untuk tersadana pasar uang Jangka pendek Untuk investasi jangka pendek Gitu Kak Bunga Udah kayak e-commerce aja ya Kak Belanja hari ini besok nyampe Jadi kalau mau cairin pun Hari ini beli Besok butuh Tinggal dicairin T1 udah masuk rekening lagi ya Kak Iya betul Betul Baik Kalau dari Kak Tina Apa nih kira-kira Ini perempuan berkeluarga Tadi mungkin dengan segala Ini ada keperluan jangka pendek Pengen return yang lebih tinggi Ada insight lain mungkin Produk apa kira-kira yang cocok gitu Iya Kalau misalnya jangka pendek ya Sebenarnya gini Kan kita pasti melihat Kebutuhan jangka pendek itu sepenuhnya apa Biasanya kalau kebutuhan jangka pendek itu Untuk cash management ya Untuk mengelola cash flow nya dia Tapi dia pengen mendapatkan return yang Rada mendingan lah ya Memang salah satu pilihannya tadi Reksadana jenis pasar uang gitu ya Karena memang dia liquid Seperti sifatnya seperti tabungan Tetapi bisa juga misalnya Mau nggak jangka pendeknya Ada kok 6 bulan lagi nanti Kita bisa juga taruh di time deposit dulu gitu ya Atau tapi pengennya Instrumennya pendek Tapi ada return agak mendingan Ya bisa juga beli obligasi negara Karena setelah masa holding periodnya itu Lewat 3 bulan atau ini Dia juga bisa dijual kembali gitu Jadi sebenarnya instrumennya bisa banyak Ada obligasi negara Ada raksa dana pasar uang Bisa juga deposito Atau kalau memang untuk Ah nggak ini pendek aja Ini betul-betul dana darurat Ya sempat aja di cash Di liquid asset atau yang sifatnya cash Seperti tabungan seperti itu Atau misalnya Jangka pendeknya buat apa Buat liburan tahun depan Ya udah buka tabungan rencana Jadi setiap bulan disisikan Untuk liburan tahun depan Betulnya tabungan rencana Karena rencananya liburan Seperti itu Jadi tergantung kembali lagi Peruntukannya seperti apa Resikonya bisa kita tanggung seperti apa Jadi kita sesuaikan lah ya Ya instrumennya Banyak pilihan Tapi matchingkan dengan kebutuhan kita Dan profil resiko yang kita siap untuk tanggung Siap Berikutnya masih ada pertanyaan Dari para Sri Kandi nih Yang penasaran Nah ini Kak Kawasaham dari Leopornia Leopornia Oh justru Kayaknya banyak bapak-bapak yang join nih Acara Sri Kandi kita hari ini Jadi kalau saham itu kan Kenal fee jual dan beli nih Sedangkan kalau reksadana tuh Kenal fee apa aja Nah kalau pakai reksadana saham Kita tahu gak saham apa aja Yang dibeli oleh manajer investasi kita Kak Ophi boleh dibantu nih Pencerahannya untuk pertanyaan ini Kak Oke Jadi kalau reksadana Maaf Kak Bunga tadi sepertinya agak nge-lag Jadi suaranya hilang-hilang Oh oke Saya ulang ya Kak Saya ulang coba pelan-pelan nih Dari Leopornia nih Kan kalau saham Biasa kita trading saham tuh Kena fee jual sama fee beli ya Kak Nah kalau reksadana tuh Fee nya kenanya apa aja nih Kena biayanya apa aja Dipotong biaya apa aja Nah terus yang jadi underlying sahamnya Itu kita bisa tahu gak Yang dibelanjain oleh manajer investasi kita Kak Oke Jadi yang pertama adalah Reksadana saham itu kena fee apa aja Sebenernya kita itu bekerja sama dengan Salah satunya misalnya Bank BRI gitu ya Fee nya biasanya untuk reksadana saham itu Kena sub fee Kurang lebihnya sekitar 25-50 basis Untuk setiap transaksinya Sedangkan apa yang didapat dari investor Sebenernya investor itu sudah mendapatkan net return yang Dari hasil investasinya Karena kalau disebut reksadana itu kan sudah bebas pajak ya Jadi apa yang investor investasikan Itu sudah berdasarkan NAB NAB nya pada saat awal masuk di berapa Dan pada saat merakukan redemption itu dengan NAB berapa Sehingga itu sudah net yang investor dapatkan Sehingga kalau disebut kelebihan raksadana salah satunya ini Kenapa adalah bebas pajak Terus yang kedua fee fee apa lagi Sepertinya hanya sub dan redemption fee nya aja yang kena di beberapa bank ya Tetapi tergantung lagi masing-masing apart itu mengenakan biaya redemption fee nya berapa dan sub fee nya berapa Tetapi kalau di aplikasi online biasanya gratis Terus yang kedua apakah kita bisa melihat sih saham apa saja yang dibeli oleh fund manager Itu kita bisa lihat Karena kita setiap bulan itu mengeluarkan fund fan sheet Yang bisa dilihat saham 10 saham terbesar apa aja Yang menjadi kontribusi dalam underlying reksadana saham tersebut Jadi untuk investor nggak perlu khawatir juga bahwa aduh ini saham dibelikan apa aja ya gitu Nah setiap bulan itu kita akan memberikan report Atau fund fan sheet yang bisa dilihat setiap bulannya Itu 10 besar saham itu apa aja yang menjadi salah satu underlying nya Mungkin itu Kak Bungah yang bisa saya sampaikan Tina kalau di BRI sendiri kalau misalnya kita belanja reksadana fee nya apa aja sih Kak yang dikenalkan Ya sebenarnya sama setiap bank sebagai selling agent produk reksadana itu Pasti ada yang namanya subscription fee pada saat kita beli di awal Kemudian kalau kita misalnya redeem pada periode yang masih ada fee nya Kita ada redemption fee Tapi kalau kita cairkan setelah masa hold nya Itu free juga gitu ya Jadi nah tergantung juga fund nya Kalau memang equity pendapatan gitu memang ada subscription fee nya Tapi kalau blitlinya tadi Yang reksadana pasar uang Yang untuk cash management Yang untuk short term Itu nggak ada subscription fee dan redemption fee Karena memang dia free masuk dan keluarnya Makanya dia dibilang sangat-sangat liquid dan sangat-sangat ekonomis Dan memang bisa kita pakai sebagai investor pemula Seperti itu Jadi kalau di transaksi reksadana seperti itu Dan rasanya itu berlaku di semua bank yang berperan sebagai agen penjual reksadana Iya Jadi nggak perlu takut lah ya Kepotong fee akhirnya return nya nggak maksimal Sebenarnya itu adalah Sama kayak kita beli rumah ya Kita pasti investasi di awal pasti ada biaya-biaya Tetapi rumah itu akan berkembang terus gitu ya Sama ini juga gitu loh Jadi saat kita mau berinvestasi pasti ada Ada modal awal Tapi modal awalnya sangat ekonomis dan sangat terjangkau gitu Sehingga semua orang kayak bisa beli gitu Apalagi tadi kalau di digital mostly offering itu free Tapi memang dengan nominal-nominal yang relatif terjangkau juga oleh para investor pemula Kembali lagi ya Mudah, murah Jangan perlu takut ya Karena semua sekarang puls itu udah bantu banget Yang penting itu Yang penting itu Mulai aja Mulai dari sekarang Balik lagi kita garis bawah Kita mulai aja gitu Mau beli apapun jenisnya Coba aja Karena semua itu Ada kok informasinya gitu Dan pasti tetap kita harus belajar Kalau mau investasi Kita juga harus belajar Jangan kita beli investasi yang to good to be true gitu ya Jadi ternyata itu investasinya Investasi bodoh Kita nggak tahu siapa penerbitnya Diberikan izin tidak oleh OJK Atau regulator udah kasih clue nggak tentang underlying investment ini apa Itu juga namanya proses belajar Makanya edukasi creating generation wealth Memberikan edukasi tentang keuangan kepada diri kita dan generasi kita itu Memang dalam rangka kita biar sustain gitu ya Biar agak jangka panjang lah sifat investasi kita Jadi pembelajaran itu pun adalah cara membangun ya kak Iya Nanti kalau nggak belajar beli-beli bodoh bukan kaya Malah jadi hilang kan Kita nggak tahu itu isinya apa Ini ada satu lagi pertanyaan Dari Hannah Tasya Mau bertanya nih kak Untuk investasi Bagaimana cara memilih investasi yang aman Dan lebih menguntungkan Apakah lebih memilih di aktifa tetap Aset ya mungkin rumah Tanah Kemudian deposito Surat berharga Surat berharga atau suku kritel Saham atau simpanan lainnya Dengan mempertimbangkan suku bunga simpanan saat ini Yang makin lama tuh makin turun nih Makin nggak bisa nego kita kak Kak Tina dulu mungkin gimana kak ini Investasi yang aman tapi menguntungkan loh Ini serikandi banget ini pertanyaannya ya Aman tapi menguntungkan ya Jadi kita harus tahu dulu bahwa Saat kita berinvestasi itu Kita harus melakukan namanya portfolio ya Nggak harus properti semua juga Nggak harus financial instrumented juga semua Karena masing-masing investasi itu Ada peruntukannya Misalnya kita beli rumah sekarang Kita pasti berharap harganya naik Itu juga bisa dikategorikan dalam investasi Terus kita pengen beli yang aman Ya pasti aman itu dilihat penerbitnya siapa Salah satu contohnya obligasi milik negara gitu Dan returnnya menarik Menarik karena memang dia pasti di atas Return tabungan tadi gitu Tapi tabungan terus kita nggak naruh gitu Ya jangan juga karena kita butuh tempat Untuk menyimpan dana darurat kita Anytime kita butuh dana darurat kan Kalau misalnya kita siapkan idealnya 6 bulan Dari penghasilan rutin bulanan kita Misalnya kita penghasilannya 10 juta Tapi 40% penghasilan Apa pengeluaran rutin kita Nah 4 kali 6 itu Harus ada nih di tabungan Jadi once ada apa Kondisi data itu happens Tabungan kita bisa untuk membiayai kehidupan kita Kebutuhan rutin ya Selama 6 bulan ke depan Nah kalau udah berkeluarga Harusnya idealnya 12 kali lah gitu Jadi 12 kali 4 juta tadi gitu Nah itu taruhlah di tabungan Karena at anytime kita bisa ambil Ada APM nya Kalau bisa ya memang Sisi disiapkan lah surat-surat khusus Untuk bisa menggunakan rekening itu Nah terus kalau misalnya returnnya menarik Ya returnnya menarik Dilihat tadi Tabungan, deposito, obligasi Kemudian nanti ada reksadana gitu ya Nah itu returnnya akan meningkat sesuai Konten atau underlying yang kita beli Tapi tetap cocokkan dengan kebutuhan tadi Mau aman tapi return menarik Mau properti atau investasi di keuangan Atau bentuk apapun Itu semua boleh kita miliki sebagai portfolio kita Dalam membentuk wealth kita Atau dalam proses perencanaan keuangan Karena mungkin kita juga Taruh di tabungan semua Tapi rumah ngantrak terus Misalnya kan Ya mungkin juga Kita juga Nah mungkin kita kerja Tidak dibekali dengan alat transportasi Untuk kita bekerja Karena mungkin Kalau dulu ya bisa pakai transportasi ini Tapi begitu pada saat pandemi Kita beralih untuk mencari proteksi Dengan kita mengendarai mobil sendiri gitu ya Nah seperti itu Dan semua itu juga harus diproteksi Dengan ada instrumen lain Misalnya tadi Beli asuransi yang ada unsur investasinya Beli unit lain Jadi variasi Dan Karena mulainya bisa dari nominal kecil Jadi kita bisa punya semua jenis itu Jadi tidak usah Ah ini dulu ya kalau gitu Enggak Karena semua bisa beli dari mulai dari 100 ribu Ada Sejuta Kita sudah bisa beli obligasi gitu ya 10 ribu kata kau 10 ribu reksa dana di online bisa gitu ya Jadi Jadi semua orang rasanya bisa beli itu Asuransi ada yang 50 ribu ada yang 100 ribu Jadi Like everybody Bisa punya portfolio kok Iya Jadi tergantung kembali ya Kak Tujuan kita untuk nyaman dan sejahtera Untuk Kita sendiri menjadi generation wealth Juga membangun generation wealth di Keluarga kita Juga sedikutnya Itu tergantung kita bagaimana kita mengatur portfolio Kita gak bisa bilang nih Yang ini lebih penting daripada yang satunya Iya Karena masing-masing orang pasti Pasti tujuannya ada Gitu Kalau KUP nih Kembali ke KUP Gimana nih Kak Kan sekarang suku bunga simpanan makin turun nih Makin gak bisa nego Kayaknya yang tadi cari aman Tapi gak Untungnya kurang nih Returnnya kurang Nah tapi Pengen returnnya lumayan Tapi tetep pengen nyaman juga berinvestasi Gimana nih Kak Iya Ini semua orang mau ya kayaknya seperti itu ya Kak Bunga ya Tapi kembali satu lagi yang penting Ini adalah tujuan investasi itu sendiri untuk apa Kembali disitu Karena setiap investasi itu pasti ada resikonya Jadi tinggal kita menetapkan Apakah tujuan investasi kita itu udah tepat Seperti yang Kak Tina bilang tadi itu udah sangat-sangat jelas ya Apakah ya udah punya uang banyak tapi masih ngontrak gitu deh Jadi tetapkan dulu tujuan investasinya seperti apa Kalau masalah saya pengen return dan resiko yang sangat rendah Itu hampir bertolak belakang ya dalam investasi Karena ngeliatnya gini Setiap investasi itu pasti ada resikonya Tergantung resikonya itu seberapa besar yang kita bisa terima Sehingga ini penting buat terutama investor pemula ya Ini penting banget untuk bisa memahami betul profil resiko kita masing-masing Baru setelah itu kita tetapkan alokasi asetnya itu untuk investasi yang seperti apa Begitu Nah kalau melihat apakah saya pengen nih return yang sangat tinggi Return yang tinggi tapi resiko rendah Jadi kita bandingin dulu Antara yang dimaksud return yang tinggi itu relatif nih Dalam hal investor sendiri menentukan saya mau net 5% Sedangkan deposito misalnya sekarang di 3% Nah apakah itu sebagai perbandingan itu kembali ke kita Baru kita memilih produk-produk yang sesuai dengan profil resiko kita Dan yang tepat mungkin seperti itu Jadi kalau dalam kapasitas disini saya adalah manager investasi Saya melihat bahwa resiko yang rendah pastinya di produk yang returnnya tidak terlalu tinggi Tetapi apakah rendah juga dibilang tidak rendah Kalau dibandingkan dengan produk investasi yang lainnya Sebagai salah satu contohnya adalah reksadana pasar uang yang tadi saya sampaikan Begitu Kak Bunga Oke makasih KOP Menarik banget ya Pertanyaannya masih banyak sekali Tapi kayaknya harus kita pilah-pilah Dan waktu kita juga terbatas Mungkin menuju akhir dari sesi talk show kita hari ini Talks Girls Talks yang sangat menarik Pembicaraan soal financial planning Future generation wealth Mungkin untuk wrap up hari ini ya Diskusi kita yang sangat menarik hari ini Dan juga pertanyaan dari teman-teman Boleh mungkin saya minta closing statement ya Dari Kak Upi Juga dari Kak Tina Mungkin dari awal sampai akhir perbincangan kita Segeranya apa sih yang paling penting Yang harus di-notes nih Sama para Sri Kandi BUMN tangguh Sebagai makhluk yang multitasking Yang harus menjadi manager keuangan Yang harus tahu nih Bagaimana cara mengalokasikan portfolio nya sendiri Maupun juga keluarga Boleh Kak Tina? Kita dibagi posisi stepnya hari ini Ya untuk wrap up apa yang kita obrolin hari ini ya Intinya pasti selalu pertanyaan tentang seputar investasi itu Kapan waktu yang tepat untuk mengelola dan melindungi aset kita Ya jawabannya adalah sedini mungkin Dan lakukanlah saat ini dan sekarang juga Kemudian pada saat kita melakukan pengelolaan keuangan Ada financial rules yang harus kita ikutin Minimal 20% dari penghasilan kita Kita sisihkan untuk berinvestasi Atau memproteksi aset kita atau diri kita Kita adalah aset terbaik yang harus kita lindungi Kemudian setiap pengeluaran itu harus kita perhitungan dengan baik Kebutuhan apa keinginan gitu ya Jangan FOMO tetapi tidak memberikan kesejahteraan masa depan Kemudian juga kalau kita mau melajar berinvestasi Tapi takut atas resikonya Maka mulailah kita melakukan kegiatan yang meliterate Kehidupan kita terhait dengan financial Jadi literasi diri kita Berbanyak ilmu kita Pengetahuan kita Terus banyak ngobrol Banyak dengerin acara-acara seperti ini Karena berinvestasi Itu adalah harus nyaman Dan memproteksi itu adalah Meng-create peace of mind dari kita Dan berharap dengan apa yang kita lakukan sekarang Lebih tertata Generasi selanjutnya Akan menjadi lebih nyaman lagi Dan dia juga bisa meng-create their own wealth gitu ya Karena kita sebagai orang tua Atau sebagai senior bisa membagikan pemahaman tentang investasi yang tepat dan pas buat kita Mungkin itu sih dari saya sedikit wrap up Kita dikobrol-kobrol asik ya Hari ini Girls talk gitu Girls talk gitu ya Girls rules Girls rules Girls rules Girls rules the world KOP Boleh juga saya minta closing statementnya Sambil Mungkin ada sedikit pesan nih Dari Ada pertanyaan banyak Bagaimana sih Karena sebagian besar listrik yang di BUMN ini kan Sumber penghasilan utamanya kan gaji nih ya kak Jadi selain tadi wrap up Apa yang sudah kita bahas hari ini Kira-kira Kalau tadi Kak Tina udah bilang 4, 3, 2, 1 nih Tipsnya gitu Kalau dari KOP sendiri seperti apa Membagi sumber penghasilan kita utama Menjadi kemati Kita tuh juga nggak Nggak mengurangi nih Kehidupan Standar yang pengen kita punya gitu Kak Betul Tipsnya Ada 4 yang pengen saya sampaikan Satu Sisihkan bukan sisakan Jadi harus investasi itu disisihkan Bukan hanya sisa-sisanya aja Yang kedua Eliminasi jenis pengeluaran dengan menentukan prioritas Yang ketiga Investasikan minim 20% dari pemasukan Terus yang keempat Terus yang keempat Apapun yang terjadi Tetaplah berinvestasi Itu yang pengen saya sampaikan Kak Bunga Oke Terima kasih Kak Upi Disiplin Mulai hari ini Dan sisihkan ya Bukan sisakan untuk berinvestasi ya Kak Upi Oke Luar biasa nih Insight yang kita perlu Dari 2 pakar keuangan kita hari ini Kak Tina Kak Upi Tapi Meskipun mungkin masih banyak yang penasaran nih Pengen nanya lebih lanjut Semoga ada kesempatan lain ya Kita bisa berbagi lagi ya Kak Tina Kak Upi Banyak banget yang kita dapat hari ini Sayang Waktunya sangat terbatas buat kita Baik Dari saya Tidak bisa dipungkiri Sebenarnya menjadi sejahtera itu adalah impian setiap perempuan Hal ini bukan perkara mudah Namun juga bukan suatu hal yang mustahil Asal sahabat Sri Kandi semua disiplin Dan konsisten dalam mengelola keuangan Ingat ya Kuncinya disiplin Konsisten Dan mungkin tambah lagi tadi Mulai dari sekarang Jadi kalau gak berinvestasi dari dini Gak berinvestasi dari sekarang Bagaimana kita mau menjamin keuangan kita di masa depan Dan meng-create the next generation wealth Jadi perlu banget ya Mulai dipikirkan Meskipun usia kita masih sangat muda Tapi bagaimana kita mengatur portfolio Dan menjamin keuangan kita di masa depan Terima kasih waktu sharingnya Kak Tina Kak Upi Maaf kalau ada salah-salah kata Dari pertanyaan dan obrolan kita ya Gesok kita hari ini Sehat selalu Kak Upi Kak Tina Thank you Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Generation wealth Plan your future Now Terima kasih 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 Terima kasih.